Dewa Mayat lalu menjelaskan secara rincin mengenai kolam suci pemurnian dan air suci surgawi yang ada di dalamnya kepada Sifeng. Setelah mendengar penjelasan Dewa Mayat, Sifeng berseru, air surgawi ilahi dapat memperkuat tubuh, mengubah tulang, dan meningkatkan bakat seniman bela diri. Air surgawi ilahi kedengarannya mirip dengan pil pelarut kejahatan yang telah ditelan Sifeng. Pil penghancur kejahatan telah memberikan manfaat besar bagi Sifeng. Akan tetapi, dia tidak menduga air surgawi ilahi itu ada di tempat penahanan. Berdasarkan fakta bahwa si Yu dari klan darah pemakan telah meningkat dari Dewa Setengah Bintang 7 menjadi Dewa Setengah Bintang 9 dalam waktu 5 tahun, air surgawi ilahi bahkan lebih ajaib daripada pil penghancur kejahatan. Kalau begitu, kau ingin aku bertarung demi klan mayat kuno milikmu karena air ilahi dingin surgawi. Huff, apakah kau pikir aku, Sifeng, akan bertarung untukmu secara cuma-cuma hanya karena aku bersembunyi di klan mayat kuno? Sifeng mencibir pada Dewa Mayat. Tentu saja tidak, kata Dewa Mayat. Teknik rahasia klan Dewa Mayat yang kuceritakan kepadamu adalah jurus pertempuran demigod bintang 9. Aku akan mengajarkanmu teknik rahasia klan Dewa Mayat dan kau bertarung untukku. Jika kau memenangkan turnamen prodigi, kau hanya perlu memberiku setengah dari air surgawi ilahi. Tawaran Dewa Mayat itu setara dengan menukar teknik rahasia 9 setengah bintang milik klan mayat kuno dengan setengah air surgawi ilahi milik Sifeng. Keterampilan bertarung tingkat Dewa Setengah Bintang 9 Sifeng tak dapat menahan diri untuk berseru dalam hati ketika mendengar itu adalah keterampilan bertarung tingkat Dewa Setengah Bintang 9. Air surgawi ilahi begitu berharga sehingga Dewa Mayat bersedia menukar keterampilan pertempuran Dewa Setengah Bintang 9 untuk setengahnya. Bagaimana menurutmu? Dewa Mayat bertanya pada Sifeng sambil tersenyum. Saya setuju dengan ini. Sifeng berkata, namun, kamu harus berjanji padaku bahwa Dugu Sinyun memiliki teknik rahasia untuk meninggalkan tempat penahanan. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu. Itu bukan masalah. Sifeng tidak menyangka Dewa Mayat akan setuju semudah itu. Begitu saja, Sifeng dan Dewa Mayat menyelesaikan masalah turnamen keajaiban. Dengan keterampilan pertempuran demigot bintang 9 milik klan Mayat Kuno, Sifeng tidak akan kalah dalam turnamen keajaiban. Sebagai manusia, jika dia ingin berpartisipasi dalam turnamen prodigi dan memperoleh air surgawi ilahi, dia harus bekerja sama dengan klan Dewa Mayat Kuno. Akan tetapi, mustahil bagi Sifeng untuk tidak waspada terhadap Dewa Mayat. Seharusnya tidak ada masalah selama turnamen prodigi-prodigi. Namun, ketika pertempuran Tianjiao berakhir, terlepas dari apakah dia adalah juara pertempuran Tianjiao atau tidak, dia harus waspada terhadap mayat ini. Membubarkan rahasia klan Dewa Mayat Klan Dewa Mayat adalah Dewa Pertempuran Demigot. Pada saat ini, tangan Dewa Mayat bergerak bersamaan, membentuk segel kuno yang misterius. Segera setelah itu, serangkaian rune kuno yang pada terbang keluar dari tangan Dewa Mayat dan terbang turun secara diagonal. Dengan sebuah pikiran, Sifeng menyapu rune-rune itu dengan kekuatan jiwanya. Kemudian, dia menenangkan pikirannya dan membiarkan rune-rune kuno itu memasuki pikirannya. Setelah itu, aliran informasi memasuki pikiran Sifeng. Dia membubarkan mayat itu. Ketika jejak tangan Dewa Zombie disingkirkan, semua simbol mantra kuno yang melayang turun memasuki pikiran Sifeng. Sifeng telah memperoleh metode rahasia untuk mengubah mayat dan metode rahasia untuk membalikkan mayat. Pada saat ini, Dewa Mayat berbicara lagi. Dia berkata kepada Sifeng dengan suara rendah, masih ada 12 hari tersisa hingga pertempuran para jenius. Dengan bakatmu, kamu seharusnya dapat sepenuhnya memahami metode rahasia transformasi mayat dan mantra pertempuran pembalikan mayat. Aku pikir begitu, kata Sifeng. Informasi yang dikirimkan ke dalam pikirannya oleh Dewi Zombie bukan hanya tentang dua teknik mistik. Informasi itu juga berisi metode untuk mengamati dua teknik mistik dan esensi dari dua teknik mistik tersebut. Dewa Zombie percaya diri pada Sifeng, tetapi dia bahkan lebih percaya diri dengan metode pemahamannya sendiri. Ya, mendengar jawaban Sifeng, Dewi Mayat menganggup dan berkata, Aku akan meminta tari mayat untuk menyiapkan tempat untukmu tinggal nanti. Sementara itu, kau harus mengolah dua teknik mistik ini. Tuan Dewa Mayat Begitu Dewa Mayat menyebut tari mayat perempuan dari klan mayat kuno, suara tari mayat yang sangat penuh hormat tiba-tiba terdengar di istana Dewa Mayat. Hmm, masuklah, kata Dewa Mayat. Tak lama kemudian, Sifeng melihat sosok wanita cantik muncul di tanah di depannya. Sosok itu tak lain adalah tarian mayat. Begitu tari mayat muncul, dia berlutut dengan satu kaki di hadapan Dewa Mayat yang agung dan berkata dengan hormat, Dewa Mayat, Ras Manusia telah tiba. Ras Manusia Dewa Mayat tersenyum mendengar kata, Ras Manusia, lalu melirik Sifeng sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan, Ras Manusia datang untuk Sifeng. Siapa di sini? Apakah Dugu Sinyun ada di sini? Dewa Mayat bertanya kepada tari mayat. Pemimpin mereka adalah tetua pertama Ras Manusia, Dongfang Hongshan. Jawab tari mayat. Dongfang Hongshan, katakan saja aku sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak akan menemuinya. Jika dia bertanya tentang Sifeng, katakan saja kamu tidak tahu. Kirim saja dia pergi, kata Dewa Mayat. Bawahan ini mengerti. Bawahan ini tahu apa yang harus dilakukan. Jawab tari mayat dengan hormat. Pergi. Kembalilah setelah kau mengusir Dongfang Hongshan. Bawa Sifeng ke Aula Pemurnian Mayat, kata Dewa Mayat. Aula Pemurnian Mayat, wajah pucat Kors dan sebergetar ketika mendengar kata-kata, Kors Revinemen Hall. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, bawahan ini patuh. Setelah mengatakan ini, sosok tari mayat perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Dia menggunakan kemampuan bawaan bumi Yin Kors dan memasuki tanah. Sifeng secara alami tahu bahwa Ras Manusia telah datang ke wilayah klan mayat kuno untuk menanyakan keberadaannya. Ini berarti Dugu Sing Yun tidak berniat melepaskannya. Dugu Sing Yun tua, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri. Niat membunuh muncul di hatinya. Orang tua itu telah menyelamatkan hidupnya, dan dia telah menyelamatkan nyawa cucunya yang tidak berguna. Mereka bahkan sampai sekarang. Karena anjing tua itu benar-benar menginginkan hidupnya, dia harus mati. Tidak lama setelah tarian mayat berakhir, dia muncul dari tanah dan memasuki istana Dewa Mayat lagi. Tak lama kemudian, suara Dewa Mayat bergema di istana Dewa Mayat. Tarian Mayat, bawa Sifeng keolah pemurnian mayat. Ingat, Sifeng akan menjadi tamu terhormat klan mayat kuno kali ini. Lakukan apapun yang kalian bisa untuk memenuhi permintaannya. Lakukan apapun yang anda bisa untuk memenuhi permintaannya. Kalimat ini penuh makna. Bahkan tari mayat pun ragu sejenak sebelum menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat, bawahan ini patuh. Korsdans berbalik dan berkata kepada Sifeng, Ayo pergi, Tuan Muda Sifeng. Korsdans menundukkan kepalanya saat berbicara kepada Sifeng. Dia tampak seperti gadis kecil yang pemalu. Dia tentu saja tahu apa yang dimaksud Dewa Mayat dengan melakukan apa saja yang dia bisa untuk memenuhi permintaannya. 1672 Dibawah pengaruh kekuatan super bumi dari tarian mayat wanita, Sifeng dan dia perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Setelah memasuki tanah, keduanya dengan cepat bergerak melalui tanah dan bergerak maju. Selama ini, tari mayat perempuan mencuri pandang ke arah Sifeng dari waktu ke waktu. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Bagaimanapun, dia berasal dari klan mayat kuno, dan pemuda di sampingnya berasal dari klan manusia. Tapi bagaimana kalau dia bersikeras menginginkanku? Apa, apa yang harus saya lakukan? Dewa mayat telah memerintahkan bahwa jika dia punya permintaan apapun, aku harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Tuan mayat, perintah Tuhan tidak dapat dilanggar. Sepanjang jalan, Kors dan Seterus memikirkan hal ini. Kadang-kadang dia menundukkan kepalanya, dan kadang-kadang dia menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang berjuang di dalam hatinya dan tidak dapat membuat keputusan. Kemudian, sebuah adegan yang tidak dapat dijelaskan dengan Sifeng tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah tiba di aula pemurnian mayat, Sifeng ini tiba-tiba menjadi buas, memeluknya, dan memaksakan ciuman padanya. Ah, ah, bagaimana mungkin, aku, 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 tapi, ini pertama kalinya bagiku. Saat imajinasi Kors dan semulai liar, kekuatan jiwa Sifeng memindai tanah. Pada saat ini, kekuatan jiwanya telah memindai tujuh peti mati kuno yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Setiap peti mati kuno memancarkan yinki jahat yang sangat kuat. Dia tidak menyangka akan ada sekelompok ahli klan mayat yin yang bersembunyi di bawah tanah. Tujuh mayat kuno yang dirasakan Sifeng setidaknya adalah demigot bintang tujuh. Di benua Tianheng, klan manusia adalah penguasa. Karena keterbatasan bakat yin Kors, mereka hanya bisa bersembunyi dan tidak memperlihatkan wajah mereka. Di surga dan bumi yang terbatas, mayat yin kuno jauh lebih berbakat daripada klan manusia. Setelah Sifeng dan tari mayat meninggalkan istana dewa mayat, hanya dewa mayat saja yang tersisa di istana dewa mayat. Pada saat ini, sebuah suara yang tampaknya berasal dari era kuno dan sunyi bergema di aula mayat suram. Apakah menurutmu dia bisa memenangkan tempat pertama dalam pertempuran jenius ini? Orang yang berbicara itu sebenarnya menyapa dewa mayat sebagai, kamu, dan nadanya tenang, tidak seperti tari mayat, yang penuh rasa hormat kepada dewa mayat. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang berstatus setara. Tampaknya, orang yang berbicara itu memiliki identitas yang luar biasa. Mendengar suara itu, Dewi mayat berkata, dia memberiku perasaan yang berbeda. Mungkin dia benar-benar bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan. Klan mayat kuno kita tidak memiliki seorang jenius yang tak tertandingi yang dapat melawan penjara devoring. Mengapa kita tidak membiarkannya mencoba? Itu benar, suara kuno yang sunyi itu kembali bergema di Istana Dewa Mayat. Dalam beberapa tahun terakhir, mayat kuno-klan mayat kuno kalian semakin memburuk dari generasi ke generasi. Dalam pertempuran kebanggaan surga ini, kalian tidak memiliki harapan untuk bersaing dengan klan lain untuk memperebutkan tempat pertama. Namun, dengan partisipasi Sifeng, kalian masih memiliki harapan. Suara itu sebenarnya menyebut klan mayat kuno sebagai, klan mayat kuno anda. Ini berarti bahwa orang ini bukan anggota klan mayat kuno. Air ilahi embun surgawi. Dewa mayat tiba-tiba menggumamkan kata-kata, air ilahi dingin surgawi. Begitu dia memikirkan air ilahi dingin surgawi, senyum gembira muncul di wajah pucatnya. Dia berkata, benar sekali. Aku sudah berada di alam dewa bintang sembilan terlalu lama. Jika aku bisa mendapatkan air dewa embun beku surgawi dan menggunakannya untuk memurnikan mayatku, dengan bakatku yang menantang surga, aku mungkin bisa mengintip alam dewa yang legendaris. Berbicara tentang alam dewa yang legendaris, wajah pucat dewa mayat segera dipenuhi dengan hasrat, fanatisme, dan kegembiraan. Bahkan dewa mayat yang agung dari klan mayat kuno kehilangan ketenangannya. Tidak lama kemudian, sosok Sifeng dan Kors dan semulai muncul dari tanah. Pada saat berikutnya, mereka berdua tiba di suatu tempat. Ruang ini seukuran rumah. Bentuknya persegi panjang dan tampak seperti bagian dalam peti mati besar. Ini pasti istana pemurnian mayat yang disebutkan oleh dewa mayat. Sifeng segera melihat bahwa dinding bagian atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan istana pemurnian mayat ditutupi dengan rune kuno yang rapat. Sifeng belum pernah melihat rune kuno ini sebelumnya. Rune-rune ini pasti berasal dari rune kuno klan mayat kuno. Betapa padatnya baleful yinki. Seru Sifeng setelah merasakan baleful yinki beberapa saat. Yinki jahat di ruang ini begitu padat dan agung sehingga Sifeng belum pernah melihatnya sebelumnya. Yinki jahat bagaikan gelombang pasang, mengamuk dan bergolak di ruang ini. Ini jelas merupakan tanah suci bagi mayat yin dan makhluk yang berlatih metode kultivasi yinki. Tidak heran wajah cantik klan mayat kuno yang bernama Tari Mayat berubah ketika Dewa Mayat menyebutkan Istana Pemurnian Mayat. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Mayat akan mengizinkan orang luar memasuki tempat yang sangat berharga untuk berkultivasi. Sifeng menganggup dalam hati. Istana Pemurnian Mayat ini memang cocok untuk berlatih metode rahasia transformasi mayat dan seni pertempuran pembalikan mayat. Karena dia berlatih metode dunia bawah Jiwyu, dia bisa melahap ki yin jahat di Istana Pemurnian Mayat ini untuk kepentingannya sendiri. Tuan Muda Sifeng, ini adalah Istana Pemurnian Mayat, kata tarian mayat kepada Sifeng saat ini. Suara Kors Dan sangat lembut dan halus ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Setelah Sifeng dan Kors Dan tiba di Kors Ravening Palace, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Sifeng. Dia tampak sangat gugup dan juga tampak sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, setelah dia selesai berbicara, dia dapat mendengar napasnya berangsur-angsur menjadi tergesa-gesa. Meskipun dia adalah seorang gadis anggota klan mayat kuno, penampilannya yang lembut dan pemalu membuatnya tampak tidak berbeda dari gadis biasa dari klan manusia. Setelah mendengar kata-kata Kors Dan, Sifeng mengangguk sedikit dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, ya, aku tahu. Setelah mengatakan ini, Sifeng tidak mengatakan apa-apa lagi, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Setelah Sifeng selesai berbicara, Siwu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menundukkan kepalanya lebih dalam dan terus menunggu dengan gugup. Dia berpikir dalam hatinya, apa yang akan terjadi akan terjadi pada akhirnya. Dia tidak mengatakan apapun. Apakah dia, akan memulainya? Akankah dia menginginkanku? Apakah dia akan bertanggung jawab terhadapku di masa depan? Atau aku hanya sekedar orang yang lewat dalam hidupnya? Tapi, tapi aku, tapi dia, lagi pula, dia, tapi... Semakin dia memikirkan hal ini, semakin rumit rasanya Kors Dan's. Hem, pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mengeluarkan suara, hem pelan dan menatap tarian mayat wanita itu lagi. Dia telah menunggu sejak beberapa saat yang lalu. Karena wanita dari klan mayat kuno telah membawanya ke olah pemurnian mayat, sudah waktunya baginya untuk pergi. Kemudian, dia bisa menenangkan diri dan mengolah dua teknik rahasia klan mayat kuno. Tanpa diduga, tari mayat kuno perempuan itu tidak pergi. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan tampak sedikit aneh. Namun, ini adalah tempat kultivasi klan mayat kuno. Sifeng tidak bisa langsung memintanya pergi. Dia melihat ke atas, dia melihat ke atas, dia melihat ke arahku. Aku tahu, dengan kecantikanku dan firman dewa mayat, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri untuk tidak merayu aku. Mendesah. 1673. Setelah beberapa saat, Sifeng melihat bahwa wanita dari klan mayat kuno itu masih belum pergi. Kepalanya masih tertunduk karena bingung. Pada saat ini, Sifeng akhirnya membuka mulutnya dan berkata padanya. Saya ingin berkultivasi. Bisakah kamu pergi sekarang? Ya, mendengar perkataan Sifeng, wanita dari klan mayat kuno itu terkejut. Matanya terbelalak saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang pucat menghadap Sifeng. Dia menatap Sifeng seolah-olah sedang melihat monster. Pria ini, memintaku pergi. Apakah dia bercanda? Segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini, dan aku sudah mempersiapkan diri, tetapi dia. Dia ingin aku pergi. Apakah aku benar mendengarnya? Kata Korsdance dengan tidak percaya. Hmm, apa yang salah? Apakah ada masalah? Melihat wanita dari klan mayat kuno itu menatapnya dengan ribut, Sifeng mengerutkan kening dan bertanya padanya. Pada saat ini, Korsdance akhirnya mengerti sesuatu. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin kepada Sifeng, tidak ada. Pada saat ini, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera menggunakan kekuatan ilahi bumi dan dengan cepat tenggelam ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, dia tenggelam seluruhnya ke dalam tanah dan lenyap dari aula pemurnian mayat. Setelah Korsdance pergi, Sifeng menggelengkan kepalanya dan bergumam, wanita yang aneh. Kemudian, dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan mulai mengolah seni gelap Jiuyu. Ki Yin jahat yang pekat di aula pemurnian mayat segera tertarik dan berkumpul ke arah Sifeng dari segala arah. Pada saat ini, Sifeng seperti seekor paus yang sedang menghisap air, melahap Yin ki jahat dengan gila-gilaan. Transformasi Mayat Pada saat ini, Sifeng mengeluarkan raungan rendah dan mulai mengolah teknik rahasia transformasi mayat dari klan mayat kuno. Setelah berhasil berubah menjadi mayat, dia bisa mengolah jurus pertempuran Dewa Setengah Bintang Sembilan dari klan mayat kuno, jurus pertempuran pembalikan mayat. Benua Tianheng, Wilayah Timur, Kekaisaran Yunlai, Kota Kekaisaran Baru Pada saat ini, semua orang di kota Kekaisaran terkejut. Di jalan-jalan kota yang ramai, banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke langit. Pada saat ini, ada tiga sosok putih luar biasa yang berdiri gagah di langit. Di depan istana yang besar dan megah, Kaisar Longchen telah memimpin para pejabat sipil dan militer keluar. Bahkan sebagai penguasa suatu negara, ia membungkuk kepada tiga orang di kehampaan, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pada saat ini, banyak orang di kota Kekaisaran menyadari bahwa Kekaisaran Yunlai sedang dalam masalah besar. Ketiga orang itu adalah tokoh penting dari Arcane Craftsman Guild. Bukan persekutuan ahli tempa Arcane dari negara kecil seperti Kekaisaran Yunlai, tetapi persekutuan ahli tempa Arcane dari seluruh wilayah timur. Kali ini, bahkan Tuan Nisen, Presiden Persekutuan Penyihir Wilayah Timur, dan Tuan Limo, Wakil Presiden Persekutuan Penyihir Wilayah Timur, secara pribadi datang ke Kekaisaran Yunlai. Ada orang lain yang berdiri dengan gagah di antara Guru Nisen dan Guru Limo. Bahkan kedua ahli pemurnian itu mundur selangkah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Dikatakan bahwa orang ini berasal dari kota Nagasuci. Kota Nagasuci, markas besar persekutuan ahli tempa Arcane di benua Tianheng. Sejak zaman dahulu kala, ada sebuah pepatah di benua Tianheng. Setelah perintah Nagasuci dikeluarkan, tidak ada pengrajin misterius di dunia yang berani menentangnya. Mereka datang ke Kekaisaran Yunlai, mengatakan bahwa mereka ingin mencari keadilan bagi Wakil Presiden, Guru Limo. Guru Limo, seorang perajin sihir tingkat tertinggi tingkat 7, statusnya sangat terhormat. Secara logika, seorang ahli sihir tingkat 7 tingkat tertinggi seharusnya memiliki kekuatan untuk menembus udara. Namun, Master Limo saat ini sedang berdiri di atas artefak mistik terbang berbentuk bulat. Konon, belum lama ini, kekuatan jiwa Guru Limo yang telah susah payah dipupuknya selama bertahun-tahun, dilumpuhkan oleh seorang pengrajin misterius di bawah Dewa Perang Sifeng. Sifeng ini terkenal karena pelanggaran hukum, keganasan, dan kekejamannya. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Namun, dia tidak menyangka bahwa para perajin misterius di bawahnya bahkan lebih kurang ajar, berani melumpuhkan kekuatan jiwa Guru Limo. Sebagai wakil presiden persekutuan ahli tempa arcane wilayah timur, Guru Limo mewakili seluruh persekutuan ahli tempa arcane. Para perajin misterius yang bernama Tianyi itu mencoba untuk mengganggu gengsi dari persekutuan ahli tempa misterius. Baiklah, biarlah Sifeng dan pengrajin misterius bernama Tianyi itu keluar menemuiku. Jika tidak, kekaisaran Yunlaimu akan hancur. Pada saat ini, suara dingin dan arogan yang tidak dapat dilawan bergema di seluruh kota kekaisaran. Orang yang berbicara adalah orang yang berdiri dengan bangga di antara Nisen dan Limo. Kekuatan tak tertandingi yang dikirim oleh kota Naga Suci. Tepat saat orang ini selesai berbicara, aura kuat langsung menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Aura ini, sangat, sangat kuat. Ini, ini. Dalam sekejap, semua orang di kota kekaisaran mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit, seolah-olah mereka akan mati lemas. Kekuatan dari kota Naga Suci bukanlah eksistensi yang dapat dilawan oleh orang-orang kekaisaran Yunlai. Di hadapannya, semua orang di kota itu seperti semut. Bukan hanya para prajurit dan warga sipil, bahkan Kaisar Longchen serta para pejabat sipil dan militer di depan kota kekaisaran pun sama. Huff! Menatap jutaan orang yang gemetar di bawah, Limo mendengus marah. Diam-diam dia berkata dalam hatinya, Tianyi, kamu akan menyesalinya. Anda pasti akan menyesalinya. Kau akan membayar harga yang lebih mahal dariku. Saat dia diam-diam mengatakan ini, Limo perlahan menoleh dan menatap pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di sampingnya. Dia diam-diam berkata lagi, Tuan Suyan adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Beladiri yang terkenal dan kuat. Aku tidak menyangka kota Naga Suci akan mengirim Tuan Suyan ke wilayah timur untuk mencari keadilan bagiku. Si Feng juga merupakan seorang ahli Marsial Emperor. Rumor mengatakan bahwa dia telah membunuh Kaisar luar biasa dari wilayah timur. Tapi di hadapan seorang Kaisar Beladiri yang terkenal dan tak tertandingi seperti Tuan Suyan, dia bukanlah apa-apa. Tuanku, pada saat ini, Longchen, yang berada di depan kota Kekaisaran dan para pejabat sipil dan militer di bawah, berteriak dengan suara gemetar, sekitar sebulan yang lalu, Dewa Perang dan Tuan Tianyi meninggalkan kota Kekaisaran. Saya benar-benar tidak tahu kemana mereka pergi. Bagaimana bisa keberadaan Dewa Perang diberitahukan kepadaku? Pada saat ini, Longchen berbicara dengan rendah hati. Di bawah tekanan kuat dari seorang ahli Marsial Emperor, dia telah lama kehilangan keagungan seorang Kaisar di masa lalu. Oh, begitu. Kaisar Beladiri yang kuat, Suyan, yang berdiri dengan bangga di udara, mendengar kata-kata Longchen dan tertawa. Kemudian, ekspresi orang-orang di kota Kekaisaran berubah lagi. Aura Kaisar Beladiri yang lebih kuat menyelimuti seluruh kota. Ah, 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 ah. Kali ini, mereka hanya bisa mendengar gelombang ratapan yang tak tertahankan bergema di seluruh kota. Banyak sekali orang yang tidak dapat bernafas dan hampir mati lemas. 1674. Saat suara muda dan lembut itu terdengar dari istana, sesosok tubuh berwarna ungu bergegas keluar dari istana. Dalam sekejap mata, dia berdiri dengan gagah di kehampaan dan menatap dingin ke arah tiga orang di depannya. Itu Si Ling. Pada saat ini, Si Ling mengenakan gaun ungu panjang. Rambut dan gaunnya yang indah berkibar tertiup angin, dan energi spiritual di sekelilingnya sangat kuat. Itu kamu, kata Limoh dingin ketika dia melihat Si Ling. Tentu saja, dia masih ingat gadis kecil ini dengan energi spiritual yang luar biasa. Hari itu ketika kekuatan jiwanya lumpuh, dia juga hadir. Saat itu, dia sedang duduk di samping Si Feng. Setelah melihat Si Ling, ekspresi Kaisar Beladiri berubah saat dia bergumam, puncak Sein Beladiri bintang 9. Gadis ini baru berusia sekitar 10 tahun, tetapi dia telah mencapai puncak alam Beladiri bintang 9. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa seorang petapa Beladiri bintang 9 memiliki aura yang tidak lebih lemah sedikitpun dibandingkan aura seorang Kaisar Beladiri. Siapakah yang menyangka bahwa putri surga yang demikian bangganya akan muncul di wilayah timur yang kecil ini? Kemudian, ahli alam Kaisar Beladiri bernama Su Yan teringat akan teriakan tadi. Dia menyeringai dan berkata kepada Si Ling, apakah kamu adik perempuan Si Feng? Mendengar perkataan orang itu, Si Ling berkata dengan dingin, benar sekali. Aku roh batu. Bagus, karena Si Feng tidak berada di kota Kekaisaran yang buruk ini, maka kau, ikutlah denganku ke kota Naga Suci. Kata Su Yan. Kau ingin aku pergi bersamamu? Oke, tanpa diduga, roh batu benar-benar setuju dengan mudah. Hem, bahkan Su Yan sedikit terkejut saat melihat gadis kecil itu setuju begitu saja. Itu agak di luar dugaannya. Namun, Su Yan segera mendengar Si Ling berkata, aku setuju untuk pergi ke kota Naga Suci bersamamu. Jika saatnya tiba, saudaraku pasti akan datang ke kota Naga Suci untuk menjemputku. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Haha, hahaha. Setelah mendengar kata-kata Si Ling, Kaisar Beladiri Su Yan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia bertanya-tanya dari mana gadis kecil ini mendapatkan kepercayaan dirinya untuk setuju pergi ke kota Naga Suci bersamanya dengan mudah. Ternyata kepercayaan dirinya datang dari kakaknya, Si Feng. Si Feng baru saja membunuh seorang Kaisar Beladiri Bintang 1 dari wilayah timur. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia tak terkalahkan? Dia, Su Yan, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Si Feng. Saudari Si Ling Er, mendengar percakapan antara dua orang di kehampaan, Long Chen berteriak cemas ke arah langit. Ini adalah ketiga kalinya. Ini adalah ketiga kalinya, Kaisar Beladiri Su Yan, mata Su Yan milik Kaisar Beladiri, mata Su Yan milik Su Yan. Jika dewa pertempuran kembali, Long Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya dan bagaimana menjelaskan semuanya kepadanya. Ini. Dia adalah mata Su Yan. Dia, Ling. Saat dia bicara, sebuah kepingan giok muncul di tangannya, lalu dia menempelkannya di tengah dahinya. Dari-dari-dari. Dari Beladiri adalah dari-dari. Long Chen menangkapnya. Si Ling tersenyum pada Long Chen dan berkata, Kakak Long Chen, kamu bisa memberikan ini kepada kakakku saat dia kembali. Dia tidak akan menyalahkanmu. Adik Si Ling, pada saat ini, Long Chen benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada gadis kecil ini. Hari ini, Kekaisaran Yun Lai menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyangka gadis kecil ini akan membela mereka. Ah, Long Chen mendesah dalam-dalam. Melihat jade slip di tangannya, dia merasa malu. Setelah itu, dia diam-diam menghancurkan kepingan giok lain yang tersembunyi di dalam lengan bajunya. Jade slip ini diberikan kepadanya oleh Si Feng. Ada tanda Si Feng di atasnya. Begitu jade slip itu hancur, Si Feng akan dapat merasakannya bahkan jika dia berada ribuan mil jauhnya. Long Chen tidak ingin memberitahu Si Feng tentang hal ini. Dia tidak ingin Si Feng kembali ke Kekaisaran Yun Lai. Lagi pula, Si Feng sedang berhadapan dengan arcana Raveners Guild dan Peerless Martial Emperors yang dikirim oleh Holy Dragon City. Awalnya, Long Chen berpikir bahwa karena Si Feng dan Tuan Tianyi tidak berada di kota Kekaisaran, mereka bertiga tidak akan melakukan apapun padanya pada akhirnya. Dia tidak menyangka bahwa gadis kecil Si Ling akan muncul di hadapan orang-orang di kota Kekaisaran. Ayo pergi, gadis kecil. Pada saat ini, suara berwibawa terdengar lagi dari depan Si Ling. Si Ling perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ketiga orang di depannya lagi. Tidak ada rasa takut di wajah cantiknya. Sosoknya berkibar dan melayang ke arah ketiga orang itu. Su Yan melihat ke bawah ke suatu area di kota Kekaisaran. Disanalah persekutuan pemurni arcana Kekaisaran Yun Lai berada. Pada saat ini, Su Yan memerintahkan para pemurni misterius yang berdiri di depan persekutuan pemurni misterius. Mulai sekarang, kirim lebih banyak orang untuk memperhatikan dengan saksama pergerakan di kota Kekaisaran. Begitu Stoney Maple dan Tianyi muncul, segera laporkan. Faktanya, bahkan jika mereka membawa pergi saudara perempuan Si Feng, Su Yan tidak menyangka Si Feng dan Tianyi berani datang ke kota Naga Suci. Bagaimanapun, itu adalah kota Naga Suci. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung persekutuan pemurni arcana kali ini. Ya, Tuan Su Yan. Di depan persekutuan pemurni arcana, seorang pemurni arcana tua yang tampak berusia tujuh puluhan menjawab dengan hormat kepada Su Yan di kehampaan. Pada saat ini, ketua perkumpulan pemurni rahasia wilayah Timur Nisen berkata kepada Su Yan, Jangan khawatir, Tuan Su Yan. Saya sudah memberikan perintah. Pada saat ini, saya rasa semua guilt di wilayah Timur telah menerima perintah saya. Mem, bagus sekali. Su Yan menganggup puas setelah mendengar kata-kata Nisen. Faktanya, secara logika, sebagai ketua persekutuan pemurni arcana wilayah Timur dan master pemurni arcana yang luar biasa, status dan identitas Nisen dihormati. Dibandingkan dengan Su Yan, statusnya pasti lebih tinggi. Namun, Nisen sangat mengetahui latar belakang Su Yan. Oleh karena itu, saat pertama kali bertemu, dia sangat menghormati Su Yan. Si Ling, jangan, Si Ling. Di puncak kota kekaisaran, permaisuri Bai Yui muncul. Dia menatap putrinya yang terbang menuju tiga orang di kehampaan dan berteriak sekuat tenaga. Setelah mendengar teriakan itu, Si Ling yang terbang ke depan gemetar. Dia menoleh dan melihat ke bawah, lalu berteriak pelan, Ibu, Si Ling, cepatlah kembali. Si Ling, Bai Yui berdiri di puncak kota dan berteriak pada Si Ling dengan panik. Putri Long Meng memeluknya erat dari belakang dan menghiburnya. Permaisuri, jangan seperti ini. Kakak Si Ling adalah orang baik, dia akan baik-baik saja. 1675 Permaisuri, kumohon. Kumohon tenanglah. Long Meng mencoba membujuk Bai Yui. Dia tentu tahu siapa orang di langit itu. Dia adalah seorang ahli Marsial Emperor. Ketika seorang kaisar bela diri marah, ia dapat menghancurkan seluruh kota kekaisaran dalam sekejap. Long Meng tidak peduli dengan hal lain. Dia menggendong Bai Yui dan terbang menjauh. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimuti Bai Yui. Uh, Bai Yui menjerit pelan, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, dan dia terlempar. Permaisuri, Long Meng, yang terbang mundur, terkejut. Matanya terbelalak. Pada saat itu, dia melihat sosok Bai Yui melayang ke udara. Bang, Long Meng jatuh ke tanah. Ah, dia berteriak kesakitan. Ibu, sosok si Ling yang terbang ke depan sudah berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Bai Yui yang terbang dari menara gerbang kota. Wajah cantiknya berubah drastis. Oh tidak, Long Chen, yang berdiri di depan istana kekaisaran, berteriak. Dia tidak menyangka Bai Yui akan muncul saat ini dan menjadi sasaran orang di langit. Sekarang, sekarang setelah Dewa Perang kembali, dia tidak bisa menjelaskannya. Si Ling berbalik dan menatap Su Yan lagi. Wajah cantiknya sedingin es saat dia berteriak padanya. Aku sudah setuju untuk pergi bersamamu. Kenapa kau masih menangkap ibuku? Haha, Su Yan tidak marah ketika mendengar gadis kecil ini berani berteriak padanya. Sebaliknya, dia terkeke dan berkata, Gadis kecil, emosimu tidak kecil. Aku khawatir saudaramu tidak akan berani pergi ke kota Nagasuci. Bahkan jika aku menangkap ibumu, saudaramu tidak akan berani pergi. Adikku tidak berani pergi ke kota Nagasuci. Si Ling mencibir mendengar kata-kata Su Yan. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak berani dikunjungi oleh saudaraku, Si Feng. Hari ini, kau menangkapku dan ibuku. Kau akan menyesalinya. Aku jamin itu. Haha, hahaha. Mendengar perkataan Si Ling, Su Yan tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bukan hanya dia, bahkan Nisen dan Li Mo di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin seorang Si Feng membuat pejabat terhormat ini merasa menyesal? Pada saat itu, Si Feng akan menjadi satu-satunya orang yang menyesalinya. Jika Si Feng tahu bahwa ibu dan saudara perempuannya telah ditangkap oleh kota Nagasuci dan bahwa kota Nagasuci telah mengirim para ahli untuk mencari masalah dengannya, dia dan Tian Yi akan melakukan segala cara untuk melarikan diri sejauh mungkin. Belenggu langit dan bumi, wilayah klan mayat kuno, aula pemurnian mayat. Transformasi mayat. Si Feng berteriak pelan dan menggunakan teknik rahasia transformasi mayat klan mayat kuno. Seketika, wajahnya menjadi pucat seolah-olah telah diolesi dengan lapisan bubuk putih. Bukan hanya wajahnya, tetapi seluruh tubuh Si Feng juga berubah pucat pasi. Seluruh tubuhnya memancarkan yinki jahat yang kuat, seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi yinkors. Selama beberapa hari terakhir, Si Feng telah sepenuhnya menguasai teknik rahasia transformasi mayat klan mayat kuno. Dengan bantuan teknik rahasia transformasi mayat dan metode pemahaman dewa mayat, dia hampir memahami keterampilan pertempuran pembalikan mayat. Sambil memahami jurus pertempuran membalikan mayat, Si Feng tak dapat menahan diri untuk berseru melihat kedalaman dan kekuatan jurus pertempuran demigod bintang sembilan ini. Sekarang Si Feng telah menguasai jurus tempur dewa setengah bintang sembilan ini, dia sangat percaya diri dalam pertempuran jenius ini meskipun dia tidak menggunakan guntur hitam pembasmi iblis. Melahap penjara, saat memikirkan pertempuran jenius, Si Feng teringat pada tuan muda klan darah pemakan dan pemuda berambut merah darah. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat. Ya, tepat pada saat ini, pikiran Si Feng bergetar, dan alisnya tiba-tiba berkerut di wajahnya yang pucat. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan salah satu segelnya telah hancur di kejauhan. Itu adalah jade slip yang kuberikan pada Longchen beberapa tahun lalu. Apakah sesuatu terjadi pada Kekaisaran Yunlai? Oh tidak. Si Feng tahu ini buruk. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Kekaisaran Yunlai, ibu dan saudara perempuannya masih akan berada di Kekaisaran Yunlai. Tidak, Ben Sao harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Pada saat ini, keinginan Si Feng untuk meninggalkan surga dan bumi yang terkurung sangat kuat. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada keluarganya. Tuan muda Si Feng, pada saat ini, suara wanita dari klan mayat kuno, tarian mayat, terdengar lagi di aula pemurnian mayat. Setelah mendengar suara Korswu, ekspresi Si Feng perlahan kembali normal. Dengan sebuah pikiran, warna putih-pucat dan baleful yinky di tubuhnya segera surut. Dia berkata, maafkan aku. Keluarlah, Lady Korsdance. Apa yang kau inginkan dariku? Setelah suara Si Feng terdengar, sosok cantik perlahan muncul dari tanah di depannya. Itu adalah Korsdance. Selama periode ini, tari mayat telah memasuki aula pemurnian mayat berkali-kali untuk mengirimkan pil mayat, rumput mayat kuno, dan air pelarut mayat kepada Si Feng sesuai dengan instruksi dewa mayat. Oleh karena itu, Si Feng menjadi jauh lebih akrab dengan tari mayat. Korsdance menatap Si Feng dan berkata, Tuan muda Si Feng, besok adalah pertempuran jenius. Dewa mayat meminta saya untuk bertanya apakah Anda telah menguasai keterampilan rahasia. Besok adalah pertempuran jenius. Si Feng berpikir dalam hati setelah mendengar kata-kata tarian mayat. Kultifasi tidak mengenal waktu. Dia tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Pada saat ini, Si Feng menganggup ke arah tarian mayat dan berkata, Tolong beritahu dewa mayat bahwa aku telah menguasai keterampilan rahasia. Dia bisa tenang. Bagus. Kalau begitu, aku akan kembali dan melapor. Kata Korsdance. Baiklah. Si Feng menganggup padanya. Kemudian, sosok Korsdance tenggelam kembali ke tanah. Dalam sekejap mata, hanya Si Feng yang tersisa di aula pemurnian mayat. Kemudian, mata Si Feng mulai mengamati aula pemurnian mayat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hari ini adalah hari terakhir. Besok, aku akan meninggalkan aula pemurnian mayat ini. Saat melahap Yin Qi yang sangat banyak di aula pemurnian mayat, Si Feng tidak hanya menguasai dua sihir rahasia ras mayat kuno, tetapi energi dalam dantian anehnya juga telah mencapai seperdua puluh dari kapasitas aslinya. Sekarang setelah dia memasuki alam demigot bintang enam, semakin sulit baginya untuk maju. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk maju sungguh tak terbayangkan. Sudah sangat sulit untuk mencapai seperdua puluh dalam waktu sesingkat itu. Sulit sekali mencari tempat lain yang memiliki ki iblis atau yuan ki langit dan bumi yang begitu kaya, selain dari aula pemurnian mayat ini. Seni nether Jiuyu. Kemudian, Si Feng berteriak lagi. Seni nether Jiuyu diaktifkan lagi. Seperti seekor paus yang menghisap air, ia mulai melahap ki iblis dengan liar. Transformasi mayat. Dengan teriakan lain, Si Feng menggunakan teknik rahasia transformasi mayat dari suku mayat kuno lagi. Tubuhnya sekali lagi diwarnai dengan lapisan putih-pucat. Transformasi mayat terbalik. Seni pertempuran. Akhirnya, Si Feng mengeluarkan raungan yang dalam, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Kemudian, Si Feng meninju. Seluruh aula pemurnian mayat bergetar hebat. Seluruh ruangan tampak berubah menjadi pusaran air besar. Dan ini hanya sepersepuluh dari kekuatan seni pertempuran pembalik mayat yang digunakan Si Feng dengan tinjunya. 1676. Hari ini adalah hari tersibuk di konfinemen dalam lima tahun terakhir. Hari ini adalah prodigi battle yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dikabarkan bahwa pertempuran prodigi memiliki sejarah panjang dan telah ada sejak zaman kuno. Konon pada saat itu, ada sebuah suku yang menemukan sebuah tempat rahasia di dunia ini. Di tempat rahasia tersebut terdapat sebuah danau suci, dan di danau suci tersebut dihasilkan air suci. Namun, tak lama kemudian, tempat rahasia itu terbongkar. Makin banyak orang yang tahu tentang tempat rahasia itu, dan akhirnya semua suku mengetahuinya. Oleh karena itu, suku-suku tersebut saling berebut tempat rahasia, danau suci, dan air suci. Kala itu, kurungan merupakan perang yang kacau balau antar suku. Setelah perang yang kacau, tidak ada seorang pun yang mau menyerah, dan banyak sekali makhluk yang terluka atau terbunuh. Pada akhirnya, para pemimpin suku dan pemimpin suku memerintahkan gencatan senjata hampir bersamaan. Kemudian, para pemimpin suku berkumpul dan membahas pertempuran prodigi. Para prodigi yang berusia di bawah 30 tahun akan berpartisipasi dalam pertempuran. Prodigi yang menang pada akhirnya akan memiliki hak untuk menikmati atau berbagi air suci dingin surgawi di danau suci. Air suci dingin surgawi diproduksi di danau suci pemurnian, dan butuh waktu 5 tahun untuk membentuk satu kolam. Oleh karena itu, pertempuran keajaiban diadakan setiap 5 tahun sekali. Pertempuran prodigi diadakan di alam luar angkasa rahasia yang dibuka oleh para leluhur suku-suku di zaman kuno. Lokasinya berada di tengah-tengah gunung pedang raksasa. Pagi-pagi sekali ini, Si Feng dan puluhan ahli klan mayat kuno berangkat ke ruang rahasia untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban. Di antara sekumpulan mayat itu, empat di antaranya merupakan dewa setengah bintang tujuh, dan tiga di antaranya merupakan dewa setengah bintang delapan. Tujuh ahli klan mayat kuno semuanya berambut putih, dan wajah pucat mereka penuh kerutan. Jelas bahwa mereka telah hidup lama. Hari itu, ketika Si Feng dan Kors dance pergi ke Kors Ravening Hall, mereka merasakan tujuh peti mati kuno yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Tampaknya itu adalah tujuh mayat tua ini. Pada saat ini, Si Feng telah menggunakan teknik rahasia transformasi mayat untuk menjadi mayat yin. Tubuhnya pucat, dan dia memancarkan yin ki yang kuat. Dia mengenakan pakaian linen yang biasa dikenakan anggota klan mayat kuno. Dia menggunakan teknik transformasi mayat pada wajahnya yang pucat untuk mengubah fitur wajahnya. Bahkan garis luar wajahnya telah berubah total. Jika tidak, meskipun Si Feng telah menggunakan teknik rahasia transformasi mayat, penampilannya masih akan mudah dikenali oleh orang lain. Pada saat ini, Si Feng, dengan wajah persegi dan alis tebal, tampak seperti yin kors yang sangat biasa. Gerombolan zombie terbang menuruni gunung pedang raksasa. Heh, klan mayat kuno. Tiba-tiba, ledakan tawa terdengar di atas Si Feng dan mayat-mayat lainnya. Setelah mendengar tawa itu, wajah pucat ras mayat kuno langsung berubah menjadi lebih dingin. Kemudian, mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke langit. Sekelompok makhluk aneh melayang di udara di atas mereka. Mereka berbentuk seperti manusia, dan semuanya terbungkus kabut hitam yang tebal dan jahat. Kabut itu menutupi tubuh dan wajah mereka, tetapi di tempat mata mereka berada, dua gumpalan api hijau tua menyala, membuat mereka tampak sangat jahat. Ras apa ini? Si Feng belum pernah melihat atau mendengar ras ini di langit sebelumnya. Dia menoleh dan berbisik kepada Kors Dance di sampingnya. Ras ini seharusnya sudah punah di benua Tianheng. Ini adalah ras nether kuno, jawab Kors Dance. Jadi ini adalah ras nether kuno, gumam Si Feng. Si Feng pernah mendengar nirui dari klan bermata jahat menyebutkan ras nether kuno sebelumnya. Pada saat ini, Si Feng melihat permusuhan di wajah pucat ras mayat kuno. Dia bertanya kepada Si Feng, apakah kamu punya dendam terhadap ras nether kuno? Dendam yang mendalam, jawab Kors Dance dingin. Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis ras mayat kuno tengah memancarkan aura dingin dan membunuh saat ini. Melihat tari mayat tidak dilanjutkan setelah mengatakan, dendam yang mendalam, Si Feng tidak melanjutkan masalah itu. Momong-momong, ini adalah masalah antara kedua klan, dan tidak ada hubungannya dengan Si Feng. Namun, Si Feng tidak melanjutkan masalah tersebut. Setelah beberapa saat, Kors Dance berbicara lagi dengan nada yang sangat dingin. Dia berkata kepada Si Feng, wilayah ras nether kuno berada tepat di bawah ras mayat kuno kita. Sejak zaman dahulu, ras mayat kuno kita dan ras nether kuno telah menjadi musuh. Lima tahun yang lalu, peserta ras mayat kuno kita dalam pertempuran keajaiban adalah Saudaraku, Si Feng. Saudaraku adalah jenius paling luar biasa dari generasi muda ras mayat kuno kita. Lima tahun yang lalu, dia baru berusia 18 tahun, tetapi dia telah memasuki alam demigod bintang 7. Tapi, tapi dia mati di tangan Yu Chang dari ras nether kuno dan menghilang dari dunia. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, mayat Wu dapat dikatakan menggertakkan giginya karena kebencian. Karena kebencian dan gejolak emosi, mayatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Sejak dulu kala, kami menaruh dendam terhadap gadis tari mayat ini karena telah membunuh Saudaraku. Mendengar perkataan Kors Dance, wajah pucat Si Feng masih acuh-ta'acuh. Tidak ada emosi di wajahnya. Pada saat ini, anggota klan Ancient Kors Rache menatap Ancient Nether Rache dengan semangat juang yang membara. Di hadapan musuh mereka, mata mereka sangat merah. Bukan hanya ras mayat kuno, ras nether kuno pun demikian. Kalau saja bukan karena peraturan langit dan bumi batas yang melarang pertarungan pada saat pertempuran keajaiban, kedua klan itu pasti sudah bertarung sekarang. Ha, ras mayat kuno masih ingin berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban tahun ini. Saya jadi penasaran, siapakah anak ajaib yang mereka pilih untuk dikirim ke kematian mereka tahun ini. Ha, 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 awalnya aku mengira ras mayat kuno akan menjadi pengecut dan tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban tahun ini. Pada saat ini, suara sarkastik datang dari klan ras nether kuno. Begitu suara orang ini jatuh, seseorang dari ras nether kuno langsung angkat bicara. Lima tahun yang lalu, anak ajaib dari ras mayat kuno mereka, Si Heng, meninggal. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah mendengar ada anak ajaib dari ras mayat kuno. Mungkinkah mereka bersembunyi dan menunggu prodigi battle untuk memberi kita kejutan besar. Ha, 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 ras mayat kuno pasti berdoa agar mereka tidak bertemu Yu Sang kita tahun ini. Kalau tidak, ras mayat kuno mereka akan kehilangan keajaiban yang tidak berguna lagi. Ha, 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 ha. Mengapa kamu mengatakan dia anak ajaib yang tidak berguna? Itu karena dia adalah anak ajaib di mata ras mayat kuno. Di mata ras nether kuno, dia adalah anak ajaib yang tidak berguna. Ha, 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 ha. Para anggota klan ras nether kuno berbicara satu demi satu kepada para anggota klan ras mayat kuno di bawah. Kata-kata mereka penuh dengan provokasi. Ras nether kuno ini tampaknya cukup menyebalkan. Sambil menata para anggota klan nether kuno di atas dan mendengarkan perkataan mereka, Si Feng berkata dengan nada sedikit jijik. Kamu Sang. Pada saat ini, wajah pucat kors dan setampak tertutup lapisan es. Matanya terpaku pada sosok dari ras nether kuno. 1677. Ha, 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 ha. Serangkaian geraman marah terus-menerus keluar dari mulut para petinggi klan mayat kuno. Pada saat ini, seorang pria kekar dari klan mayat kuno berteriak dingin, Huh. Kalian hanya tahu cara bicara besar. Jika bukan karena pertempuran keajaiban yang akan datang, aku akan mematahkan semua kaki kalian. Seorang kultifator klan mayat kuno lainnya menambahkan, Aku ingin tahu siapakah orang yang melarikan diri seperti anjing dalam pertempuran tiga bulan lalu. Itu benar. Kamu Lao, kamu hampir mati di tanganku tiga bulan yang lalu, dan kamu masih berani berteriak. Pada saat ini, para kultifator klan mayat kuno tengah melawan balik para kultifator nether kuno yang berada di atas mereka. Karena mereka tidak bisa bertarung, mereka hanya bisa melampiaskan kebencian dan kemarahan mereka dengan cara ini. Dewa mayat di antara mayat kuno tampak acuh tak acuh dan tidak menghentikan mereka. Si Feng merasakan aura dari para kultifator nether kuno yang tidak lebih lemah dari aura dewa mayat. Karena, orang, ini berada pada level yang sama dengan dewa mayat, dia pastilah pemimpin atau tokoh penting dari klan nether kuno. Si Feng berpikir dalam hati. Lalu tatapannya tertuju pada sosok lain dari ras nether kuno. Pada saat ini, Si Feng dan gadis korsdance disebelahnya sedang menatap orang yang sama. Keajaiban klan nether kuno, Yu Zhang. Ada rumor bahwa klan nether kuno akan mengirim Yu Zhang keluar tahun ini. Berdasarkan oranya, dia seharusnya telah mencapai puncak alam demigod bintang delapan sekarang. Dia pantas disebut sebagai anak ajaib generasi ini. Jika bukan karena Si Feng, klan mayat kuno pasti sudah mengirim seorang jenius bernama Si Wang. Meskipun Si Wang adalah demigod bintang tujuh, dia pasti akan menemui ajalnya seperti saudara laki-laki tari mayat, Si Heng, jika dia bertemu dengan Yu Zhang. Klan mayat kuno dan klan nether kuno terus berteriak dengan marah. Keajaiban klan nether kuno, Yu Zhang, diselimuti kabut hitam. Meskipun Si Feng tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dia dapat merasakan bahwa Yu Zhang penuh dengan penghinaan dan kesombongan saat dia memandang rendah klan mayat kuno. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan klan mayat kuno. Aku tidak merasa ras nether kuno dan Yu Zhang merasa nyaman satu sama lain. Jika aku bertemu Yu Zhang di pertempuran keajaiban, aku akan membunuhnya untukmu dan membalaskan dendam saudaramu, bisik Si Feng kepada course dance. Mendengar perkataan Si Feng, ekspresi dingin course dance tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat Si Feng. Namun kemudian, dia menggelengkan kepalanya ke arah Si Feng dan berkata dengan senyum pahit, saya menghargai kebaikanmu. Namun saat kamu bertemu Yu Zhang, kamu, sebaiknya kamu menyerah saja, mendesah. Di akhir pidatonya, course dance menghela napas dalam-dalam dan berbicara kepada Si Feng dengan nada persuasif. Kau tidak percaya padaku, mendengar perkataan course dance dan melihat reaksi course dance, Si Feng menyeringai dan bertanya padanya. Kultifasiku rendah, jadi aku tidak bisa melihat menembus kultifasimu. Beberapa hari yang lalu, ku dengar kau mewakili Si Wang dalam pertempuran keajaiban untuk klan mayat kuno. Saat itu, ku pikir kau adalah seorang jenius seperti Yu Zhang. Awalnya aku berpikir, kalau memungkinkan, aku akan memintamu untuk membalaskan dendam saudaraku. Namun beberapa hari yang lalu, aku mendengar dari seorang tetua bahwa kau adalah dewa setengah bintang enam. Karena dewa mayat mengatur agar kamu berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban untuk klan mayat kuno, dia pasti punya alasan sendiri. Aku pikir kamu harus lebih kuat dari Si Wang. Meskipun kau lebih kuat dari course Wang, dia, Nether Treasury, berada dua bintang di atasmu. Saat dia menyebutkan Yu Zhang kepada Si Feng, nada bicara course dance dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Para petinggi klan mayat kuno mungkin telah mengetahui bakat Si Feng dari dewa mayat, dan juga prestasi pertempuran Si Feng setelah memasuki langit dan bumi yang terkurung. Status tari mayat di klan mayat kuno tergolong rendah. Sepertinya dia tidak begitu mengenal orang di sampingnya. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji akan membunuh Yu Zhang, aku pasti akan membunuhnya jika dia bertemu denganku di Battle of Prodigis, kata Si Feng dengan percaya diri kepada course dance kali ini. Karena saudara course dance telah tewas di tangan Yu Zhang dalam pertempuran prodigis lima tahun lalu, itu membuktikan bahwa pembunuhan diperbolehkan dalam pertempuran prodigis. Sejak pembunuhan diperbolehkan, Si Feng berpikir untuk melakukan pembunuhan massal. Dia tidak akan lupa bahwa pada malam dia tiba di langit dan bumi yang terbatas, dia hampir mati karena serangan gabungan dari enam ras. Enam ras itu. Malam itu, Si Feng belum mengetahuinya. Kemudian, dia terlalu terburu-buru untuk bertanya kepada Dugu Sing Yun. Namun pagi ini, ketika dia bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran para ahli sihir, dia mengetahuinya dari dewa mayat. Klan darah pemakan, klan bermata jahat, klan naga gajah, klan garis darah, klan golem batu, dan klan manusia binatang. Pada saat ini, Si Feng menggumamkan nama-nama ke enam ras itu dalam hati. Dia akan memasukkan mereka ke dalam daftar yang harus dibunuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, klan darah pemakan dan klan bermata jahat adalah musuh bebu yutannya. Si Feng tentu saja tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Adapun klan naga gajah, klan garis darah, klan golem batu, dan klan bisman, dia tidak ada hubungannya dengan mereka di langit dan bumi yang terkurung. Tapi sekarang, mereka ikut campur dan ingin membunuhnya. Itu adalah tindakan mencari kematian. Jika mereka ingin dia mati, mereka harus mati. Huh, Si, Si Fan, kalau sudah waktunya, lebih baik kita mengutamakan hidup kita sendiri, bisik kors dance kepada Si Feng lagi. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak tahu dari mana Si Feng mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh Yu Sang. Mungkinkah dia benar-benar sekuat Yu Sang? Bagaimanapun, dewa mayat memintanya untuk menggantikan Si Wang dalam pertempuran keajaiban. Memikirkan hal ini, tari mayat tiba-tiba memiliki secerca harapan di dalam hatinya. Namun, begitu secerca harapan ini muncul, dia langsung menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, kesenjangan antara tingkatan dewa setengah bintang 6 dan dewa setengah bintang 8 terlalu besar. Tersiar pula kabar bahwa Yu Sang telah mencapai puncak alam demigot bintang 8 dan hanya tinggal selangkah lagi menuju alam demigot bintang 9. Si Fan adalah nama sementara Si Feng di klan mayat kuno. Setelah mendengar kata-kata tarian mayat, Si Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Di mata makhluk biasa, ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara alam demigot bintang 6 dan alam demigot bintang 8. Wajar saja jika gadis klan mayat kuno itu tidak memercayainya. Kemudian, meskipun kemarahan para ahli dari klan mayat kuno dan klan nether kuno belum meredah, mereka berhenti berbicara. Pertempuran prodigis sudah di depan mata. Kedua klan berangkat lagi dan terbang ke bawah. Pada saat ini, kedua klan telah melampiaskan amarah mereka pada pertempuran prodigis tahun ini. Saat memikirkan pertempuran keajaiban, para ahli klan nether kuno menjadi sangat bangga. Mereka menatap klan mayat kuno di bawah dengan lebih jijik. Di antara para ahli klan mayat kuno, mereka yang mengetahui tentang catatan pertempuran Si Feng diam-diam mendengus. Mereka sudah membayangkan Si Feng menginjak-injak Yu Zhang di bawah kakinya. Kemudian, para ahli klan nether kuno semuanya akan terkejut. Mereka semua akan bangga dan gembira. 1678. Suku mayat kuno terbang turun. Tak lama kemudian, mereka sudah setengah jalan menaiki gunung pedang raksasa. 8. Satu Jaringan Cina Di sini, di dinding batu gunung pedang raksasa, ada bekas pedang yang tampaknya telah dipotong oleh pedang panjang. Bekas itu membentang dari sisi kiri ke sisi kanan dan tidak berdasar. Pada saat ini, mata Si Feng tertuju pada bekas pedang. Dewa mayat dari klan mayat kuno mengarahkan tangannya ke tanda pedang di depannya dan membentuk segel tangan kuno dan aneh. Kemudian, dewa mayat meraung marah, ha. Kemudian, ruang bergetar hebat. Tanda pedang di depan mereka tiba-tiba mengeluarkan cahaya pedang yang menyilaukan, yang langsung menelan semua orang dari suku mayat kuno, termasuk Si Feng. Kemudian, cahaya pedang membawa para anggota klan mayat kuno kembali ke bekas pedang dan menghilang. Seolah-olah, mayat, suku mayat kuno tidak pernah muncul di tengah gunung. Si Feng hanya melihat kilatan cahaya pedang di depannya. Namun, dia jelas merasakan bahwa tidak ada niat membunuh atau bahaya dalam cahaya pedang ini, jadi dia membiarkannya menelannya. Kemudian, Si Feng merasakan dunia di depannya berubah. Ia tiba di dunia yang cerah dan luas. Orang-orang dari suku mayat kuno kini mengambang di kehampaan dunia ini. Di bawah mereka, ada arena besar dan lebar yang memancarkan aura kuno. Tampaknya arena ini sudah ada sejak lama. Surga dan bumi yang terkurung ini penuh dengan barang antik. Tidak seorang pun tahu dari bahan apa arena ini dibuat. Arena ini luar biasa keras dan berkilau gelap. Bahkan Si Feng dapat merasakan bahwa bahkan jika dia memukul sekuat tenaga, dia tidak akan mampu menghancurkan cincin yang terbuat dari bahan misterius itu. Namun, karena arena ini sudah ada sejak lama, wajar saja jika arena ini keras. Kalau tidak, arena ini pasti sudah dihancurkan oleh para jenius dari berbagai klan sebelumnya. Di sekeliling arena besar itu, terdapat tribun penonton. Saat ini, ada beberapa kelompok makhluk yang duduk di tribun penonton. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika klan mayat kuno tiba, pandangan semua orang langsung tertuju pada mereka. Klan mayat kuno juga ada di sini. Kudengar klan mayat kuno awalnya mengatur agar demigot bintang tujuh Si Wang ikut serta dalam pertempuran keajaiban. Namun, entah mengapa, demigot bintang tujuh Si Wang tiba-tiba digantikan. Mayat Fana, siapakah Si Wang ini? Ada orang seperti itu di klan mayat kuno. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mungkinkah Si Wang ini memiliki kekuatan tempur seperti dewa bintang enam? Bagaimana ini mungkin? Menurut pendapatku, pasti ada sesuatu yang terjadi pada Si Wang itu, jadi dia tidak bisa berpartisipasi. Menurut analisisku, lima tahun lalu, salah satu jenius klan mayat kuno, Si Heng, meninggal. Aku khawatir Si Wang ini begitu takut sehingga dia tidak berani berpartisipasi. Oleh karena itu, klan mayat kuno mengganti pemimpinnya menjadi Si Fan. Tidak masalah apakah dia Si Fan atau Si Wang. Klan mayat kuno hanya ikut bersenang-senang dalam pertempuran keajaiban tahun ini. Aku rasa klan mayat kuno hanya bisa mengalahkan keajaiban ras manusia hina. Haha, manusia-manusia sampah yang hina itu juga bisa disebut jenius. Apakah dia memang layak? Hahaha. Mengenai pembicaraan di bawah, Si Feng dan sebagian besar anggota ras mayat kuno bersikap seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Hanya beberapa, orang, seperti Korsdans yang menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Pada saat ini, Dewa Mayat telah memimpin anggota klan mayat kuno ke tribun penonton yang kosong di bawah. Tak lama kemudian, mereka mendarat di tribun penonton. Tempat duduk penonton di area ini telah menjadi milik klan mayat kuno sejak zaman dahulu. Dewa mayat duduk di titik tertinggi tempat duduk penonton, tampak seperti Raja Mayat. Anggota klan mayat kuno lainnya duduk sesuai dengan status dan identitas mereka. Dibandingkan dengan anggota klan di atas, status Korsdans rendah, jadi dia hanya bisa duduk di posisi paling bawah bersama beberapa anggota klan lain yang berstatus sama. Si Feng duduk dengan santai, tidak peduli dengan statusnya. Dia hanya duduk di sebelah Korsdans. Pada saat ini, Nether kuno juga memasuki tribun penonton. Dengan kedatangan Nether kuno, klan lain mulai berdiskusi dengan bersemangat. Kejeniusan klan Nether kuno tahun ini masih Yu Zhang. Dikabarkan bahwa Yu Zhang telah mencapai puncak alam demigod Bintang 8 dan merupakan salah satu jenius paling populer dalam pertempuran keajaiban tahun ini. Meskipun klan lain tahu bahwa Tuyu dari klan darah pemakan telah mencapai alam Dewa Bintang 9, hasilnya masih belum diketahui. Bukan hal yang aneh bagi seseorang untuk menantang seseorang yang satu bintang lebih rendah darinya. Dalam sejarah pertempuran prodigi, terdapat banyak cerita tentang Dewa Bintang 8 yang mengalahkan Dewa Bintang 9. Kemudian, anggota klan Nether kuno mendarat tidak jauh dari klan mayat kuno. Kedua klan itu saling menatap dingin lagi. Namun, kali ini, tidak ada yang berteriak marah. Seolah-olah mereka telah memutuskan untuk melampiaskan amarah mereka selama pertempuran prodigi. Si Fan, kamu harus melakukan yang terbaik. Pada saat ini, seorang pemuda dari klan mayat Yin, yang duduk di depan seperti tarian mayat dan Si Feng, berkata. Ketika pemuda itu selesai berbicara, yang lain juga berkata, Saudara Si Fan, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik. Ingatlah, jika saatnya tiba, Anda harus mengutamakan hidup Anda sendiri. Huh, klan mayat kuno akan dipermalukan lagi tahun ini. Kapan klan mayat kuno akan memiliki orang-orang jenius seperti Yu Zhang, Tu Yu, dan Tian Hao dari klan Mata Jahat? Pada saat ini, beberapa orang menggelengkan kepala dan mendesah. Orang-orang ini seperti Si Wu. Mereka adalah komandan kecil yang ditugaskan untuk menjaga wilayah klan mayat kuno. Status mereka relatif rendah. Oleh karena itu, seperti tari mayat, mereka hanya tahu bahwa Si Fan adalah seorang kultifator alam demigod bintang 6 dan seharusnya memiliki kekuatan tempur untuk menantang Si Wang. Akan tetapi, meskipun bakatnya lebih baik dari mereka, ia masih jauh dari cukup untuk bersaing dengan para jenius lainnya dalam prodigi battle. Mereka tidak tahu dari mana Si Fan berasal. Mereka hanya tahu bahwa dewa mayat telah memerintahkan seseorang bernama Si Fan untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban tahun ini. Mereka belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di wilayah klan mayat kuno. Saat itu, banyak orang di klan mayat kuno bertanya, siapa Si Fan? Tampaknya dewa mayat telah menyegel berita bahwa Si Feng telah memasuki klan mayat kuno dan berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban untuk klan mayat kuno. Selain beberapa tokoh penting, banyak orang di klan mayat kuno tidak tahu bahwa nama asli Si Fan adalah Si Feng. Harus diakui bahwa teknik rahasia transformasi mayat dan teknik penampakan mayat itu ajaib. Meskipun Si Feng begitu dekat dengan orang-orang ini, mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Pada saat ini, seorang pemuda dari klan mayat kuno yang duduk di sisi lain tarian mayat berkata kepada Si Feng, Si Fan, klan mayat kuno kita tidak akan memenangkan tempat pertama tahun ini. Jika saatnya tiba, ikuti saja gerakan di arena. 1679. Ketika Si Wei selesai berbicara, anak-anak muda lainnya dari klan mayat kuno mengangguk setuju. Ya, ya, komandan Si Wei benar. Selain Si Feng, ada enam pemuda lainnya dari klan mayat kuno. Si Wei adalah komandan dari para komandan junior ini. Meskipun statusnya di klan mayat kuno tidak tinggi, statusnya masih lebih tinggi dari orang-orang ini. Dia adalah dewa bintang 5. Si Wei berusia 22 tahun. Tujuannya selalu untuk berpartisipasi dalam prodigi battle. Dia pernah berpikir bahwa ketika dia mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia bisa mewakili seluruh klan mayat kuno dan bersaing dengan para jenius dari klan lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Si Feng, yang muncul entah dari mana, akan berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban atas nama kakak Si Wang. Terlebih lagi, cara course dance memandangnya berbeda. Hal ini membuat Si Wei merasakan krisis. Setelah mendengar Si Wei dan anak muda lainnya dari klan mayat kuno, wajah pucat Si Feng tiba-tiba tersenyum. Hanya sekadar ikut-ikutan. Ketika Si Feng mengatakan ini, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan kepada orang-orang muda dari klan mayat kuno, bagaimana mungkin? Saya ingin meraih juara pertama di prodigi battle. Ah! Ah! Hem! Tempat pertama. Mendengar Si Feng berkata demikian, para pemuda dari klan mayat kuno langsung terkejut. Wajah pucat mereka menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka Si Feng berani menyombongkan diri seperti ini. Juara pertama di prodigi battle. Beraninya dia mengatakan hal itu. Bahkan Si Wei pun tercengang. Setelah beberapa saat, Si Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia berkata kepada Si Feng, kakak Si Feng, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Begitu Si Wei selesai berbicara, seorang pemuda lain dari klan mayat kuno tertawa dan berkata, haha, ya. Haha, setelah itu, yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Sepertinya mereka benar-benar menganggap kata-kata Si Feng tadi sebagai lelucon. Bahkan gadis Kors dan semenggelengkan kepalanya diam-diam. Huh, desahnya pelan. Sebelumnya, saat Si Feng berkata bahwa dia akan membalaskan dendam saudaranya Si Heng dengan membunuh Yu Zhang dari klan iblis kuno, meski dia tidak mempercayainya, dia berhayal bahwa Yu Zhang akan mati di tangan pemuda ini. Sekarang tampaknya pemuda bernama Si Feng ini hanya pandai bicara besar. Pada titik ini, Kors dan setelah meninggalkan tawa dan berkata kepada mereka dengan serius, apakah kalian bercanda? Aku tidak bercanda denganmu. Pada saat ini, seorang pemuda lain dari klan mayat kuno bertanya kepada Si Feng dengan nada bercanda, jadi, saudara Si Fan serius. Tentu saja, Si Feng berkata, karena aku berpartisipasi dalam pertempuran legenda surgawi, aku harus menjadi juara. Kalau tidak, aku lebih baik tidak berpartisipasi. Kalau begitu, saya ucapkan selamat kepada saudara Si Feng atas kemenangannya, kata seorang pemuda lainnya. Meskipun dia berkata begitu, nadanya mengejek, seolah dia menunggu Si Feng mempermalukan dirinya sendiri. Haha, setelah itu, para pemuda dari klan mayat kuno tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya menggelengkan kepala dan terkekeh. Tak satupun dari mereka yang menganggap serius kata-kata Si Feng. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menunggu secara diam-diam hingga si egois bernama Si Fan ini dikalahkan oleh para ahli dari klan lain agar mereka bisa mengolok-oloknya. Mereka ingin melihat apakah Si Fan masih bersikap sombong saat itu. Saat itu, apakah dia masih berani mengatakan bahwa dia akan menjadi juara di hadapan mereka. Saat ini, sudah ada beberapa wajah pucat dengan senyum dingin di wajah mereka, berharap untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Klan Raksasa, klan Raksasa telah muncul. Pada saat ini, puluhan sosok muncul dalam kehampaan. Sosok-sosok itu berdiri di kehampaan seperti puluhan gunung kecil. Di bawah pantulan mereka, arena dan penonton yang berdiri di bawahnya langsung menjadi gelap. Klan Raksasa, Si Feng menatap langit dan bergumam pelan. Lalu, tubuh besar mereka mendarat di tribun penonton yang besar dan luas. Menyusul kemunculan suku Raksasa, tidak butuh waktu lama bagi suku lainnya untuk berdatangan. Di antara mereka, Si Feng bahkan melihat klan manusia, yang dipimpin oleh lelaki tua Dugu Sing Yun. Wilayah klan manusia tidak jauh dari klan mayat kuno. Tak lama kemudian, wajah pucat Si Feng berubah dingin. Klan Bermata Jahat telah muncul. Si Feng melihat dua sosok yang sangat familiar di klan Bermata Jahat. Selain pemimpin klan Bermata Jahat, ada juga jenius nomor satu klan Bermata Jahat, Tian Hao, yang hampir mati di tangan Si Feng malam itu. Malam itu, Tian Hao telah dikalahkan oleh Si Feng dan melarikan diri dengan tubuhnya. Tubuhnya telah lama dikuras darahnya oleh Si Feng, tetapi pada saat ini, ia benar-benar memiliki tubuh baru. Terlebih lagi, Si Feng merasakan aura yang lebih kuat darinya daripada malam itu. Klan Bermata Jahat punya teknik untuk menciptakan tubuh baru. Si Feng berpikir dalam hati sambil menatap Tian Hao. Hmm, pada saat ini, Tian Hao, sang jenius dari klan Bermata Jahat, yang berdiri dengan gagah di kehampaan, tiba-tiba mengerutkan kening dan menunduk. Tian Hao tengah memperhatikan area di mana klan Mayat Kuno berada. Pemimpin klan Bermata Jahat, Tian Rui, tampaknya menyadari ketidaknormalan Tian Hao. Ia bertanya, ada apa, Tian Hao? Sewaktu berkata demikian, Tian Rui mengikuti arah pandangan Tian Hao dan menatap klan Mayat Kuno. Klan Bermata Jahat dan klan Mayat Kuno tidak pernah berinteraksi. Selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit konflik antara kedua klan tersebut. Oleh karena itu, ketika Tian Hao menatap klan Mayat Kuno dengan ekspresi aneh, Tian Rui mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Namun, Tian Hao segera mengalihkan pandangannya dan menggelengkan kepalanya ke arah Tian Rui. Tidak apa-apa. Oh, begitukah? Tian Rui menjawab dengan lembut. Kemudian, dia berkata, ayo turun. Hem, Tian Hao mengangguk. Kemudian, di bawah kepemimpinan Tian Rui, klan Bermata Jahat turun ke tribun penonton. Namun, saat turun, Tian Hao melirik klan Mayat Kuno lagi. Matanya terpaku pada sosok di depan tribun penonton klan Mayat Kuno. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Pada saat ini, Si Feng yang berada di depan tribun penonton klan Mayat Kuno, menatap Tian Hao di kehampaan lagi. Pada saat ini, Si Feng terkejut. Dia menyadari bahwa Tian Hao memiliki ekspresi aneh dan terus menatapnya. Mungkinkah orang bermata tiga ini melihat tubuh asli Ben Sao? Si Feng berpikir dalam hati. Kemudian, Si Feng merasa bahwa jika pemuda klan bermata jahat ini mengenalinya, maka dia terlalu tenang. 1680 Para Ork Klan Berkepala 2 Klan Naga Gajah Klan Golem Batu Klan Pemakan Darah Klan Api Klan Iblis Klan Cahaya Semua klan tiba satu demi satu. Tak lama kemudian, tribun penonton yang tadinya kosong dipenuhi oleh orang-orang. Semua klan telah berkumpul dan terjadilah keriuhan suara. Suasana menjadi semakin ramai dan berisik. Karena semua klan sudah ada di sini, mari kita mulai pertarungan keajaiban secara resmi. Pada saat ini, suara tua, serak, namun Agung tiba-tiba terdengar di atas arena besar itu. Semua klan melihat sosok yang sangat tua muncul di udara di atas pusat arena. Ini adalah seorang lelaki tua yang tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Dia berambut putih dan berjanggut putih, tetapi dia tampak biasa saja. Namun, Si Feng dapat merasakan aura yang sangat kuat mengalir deras seperti lautan dari lelaki tua ini. Dia jelas bukan lelaki tua biasa. Meskipun lelaki tua ini tampak tidak berbeda dengan manusia, Si Feng memperhatikan bahwa kedua telinganya panjang dan runcing seperti para elf. Dia jelas bukan manusia. Sekarang ras manusia telah menurun, tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf seperti dia. Siapa orang ini? Si Feng bertanya kepada anggota klan mayat di sampingnya. Mendengar pertanyaan Si Feng, Kors dan segera menjawab, dia adalah monster tua panjang umur, seorang senior dari klan iblis. Klan iblis, kata Si Feng. Tarian mayat menganggup dan berkata, monster tua umur panjang memiliki senioritas tertinggi di surga dan bumi yang terkurung. Dia telah hidup paling lama. Dikatakan bahwa dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah ada sejak zaman kuno. Dahulu kala, pertempuran prodigi di surga dan bumi yang terkurung diselenggarakan oleh monster tua umur panjang. Dia juga merupakan juri pertempuran prodigi di masa lalu. Oh, jadi begitulah adanya. Setelah mendengar perkataan Korsdans, Si Feng menganggup padanya. Kemudian, matanya terfokus pada Longevity Old Monster yang berada di udara di tengah arena. Pada saat ini, monster tua panjang umur berteriak dengan suara yang dalam. Semua prodigi yang berpartisipasi, datanglah ke arena. Ketika iblis tua Changseng berteriak, sosok-sosok melesat keluar dari tribun penonton berbagai ras menuju arena. Pada saat ini, Korsdans berkata kepada Si Feng, monster tua umur panjang memintamu untuk memasuki arena. Sekarang saatnya untuk mengundi. Ya, Si Feng menjawab dengan lembut. Kemudian, pada saat berikutnya, sosok Si Feng melesat dan dia bergegas menuju arena. Pemakan, penjara pemakan klan pemakan darah. Sekarang, dia adalah anak ajaib nomor satu di surga dan bumi penahanan kita. Ah, penjara pemakan klan pemakan darah. Tian Hao dari suku mata jahat. Penguasa api dari suku api. Kamu Chang dari klan Nether Kuno. Yu Sang dari klan Sisik Ungu. Ketika para keajaiban itu mendarat di arena satu persatu, seseorang di tribun penonton segera memanggil nama mereka. Suaranya terdengar serius dan penuh kejutan. Ia terkejut karena beberapa orang jenius yang baru saja ditemuinya beberapa waktu lalu, ternyata menjadi lebih kuat dalam waktu yang singkat. Adapun Si Feng, yang telah berubah menjadi mayat fana, dia tidak begitu populer dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Ketika orang banyak melihat bahwa klan mayat kuno hanya mengirim Yin Kors setengah Dewa Bintang 6 untuk bertarung kali ini, tidak ada seorang pun yang menaruh perhatian pada Yin Kors yang masih muda dan lemah ini. Pada saat ini, 21 keajaiban dari 21 klan berdiri dengan bangga di arena besar. Namun, masing-masing dari mereka berjarak satu sama lain, tetapi mereka tidak memberikan kesan tersebar. Seolah-olah masing-masing keajaiban ini mewakili bagian dunia ini. Pada saat ini, wajah pucat Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan dia menoleh. Pada saat berikutnya, tatapan mata Si Feng bertemu dengan Tian Hao dari suku mata jahat. Dia tidak menyangka Tian Hao akan menatapnya setelah memasuki arena. Si Feng berpikir lagi dalam hatinya, mungkinkah orang bermata tiga ini benar-benar mengenaliku? Secara logika, seharusnya tidak demikian. Orang macam apa Dewa Mayat itu? Klan mayat kuno telah memenjarakan dunia selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika dia mengetahui semua kekuatan luar biasa dari berbagai klan seperti punggung tangannya. Dewa Mayat dengan yakin mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat teknik rahasia transformasi mayat, termasuk suku mata jahat. Selain itu, Si Feng telah berbicara kepada Dewi Zombie secara pribadi pagi ini dan memberitahunya tentang mata jahat korosinya yang ketiga. Ketika Si Feng melihat pemimpin suku mata jahat hari itu, Dewa Mayat segera menyadari mata jahat korosif ketiga yang tersembunyi jauh di dalam daging dahi Si Feng. Oleh karena itu, Si Feng khawatir bahwa dirinya akan terbongkar ketika dia melihat pemimpin itu lagi. Saat itu, Dewa Mayat telah memberitahu Si Feng bahwa itu bukan masalah besar. Teknik rahasia transformasi mayat, teknik penampakan mayat, dan teknik penyegelan klan mayat kuno telah sepenuhnya menyegel mata jahat korosif milik Si Feng. Dewa Mayat telah mengatakan bahwa itu sangat aman. Dia mungkin belum melihat tubuh asliku, pikir Si Feng dalam hati. Tian Hao masih terlihat cukup tenang. Di wilayah suku mata jahat, pemimpin suku mata jahat, Si Feng, juga tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Pemimpin itu telah melihat ke arah tribun penonton. Jika dia benar-benar bisa melihat Si Feng, dia pasti sudah bergerak. Tampaknya Dewa Mayat benar, itu sangat mudah. Ekspresi Tian Hao berubah lagi saat dia melihat Si Feng. Sebelumnya, ketika dia melihat pemuda dari klan mayat kuno ini, perasaan aneh yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia seharusnya tidak pernah melihat orang dari klan mayat kuno ini, tetapi dia merasa seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana. Sekarang, dia tidak menyangka pemuda aneh dari klan mayat kuno ini menjadi anak ajaib yang mewakili klan mayat kuno di turnamen anak ajaib. Dia hanya seorang demigot bintang enam dari klan mayat kuno. Mengapa aku merasa ada bahaya saat melihatnya? Alis Tian Hao berkerut semakin dalam. Mungkinkah hati bela diriku menjadi tidak stabil setelah kekalahan malam itu? Tian Hao berpikir dalam hati. Malam itu, aku dikalahkan oleh manusia itu. Kabarnya, dia sudah melangkah ke alam Dewa Bintang Enam. Karena itu, ketika aku melihat mayat Dewa Bintang Enam dari ras mayat kuno ini, muncul perasaan aneh di hatiku. Pertempuran itu, mungkinkah aku takut? Tidak, saya tidak takut. Saya Tian Hao. Mengapa saya harus takut? Kemunduran kecil itu tidak ada apa-apanya. Aku, Tian Hao, akan berjuang lebih keras. Baiklah, jika aku harus melawan mayat dari klan mayat kuno ini, aku akan mulai dengannya. Ketika saatnya tiba, aku akan menginjak-injaknya di bawah kakiku dan mendapatkan kembali hati bela diriku. Bertarung. Pada saat ini, Tian Hao berteriak dengan suara rendah. Alisnya yang berkerut berubah menjadi ekspresi yang penuh tekat. Semangat juang yang kuat bangkit dari tubuhnya. Aku, Tian Hao, akan mengalahkan semua anak ajaib dari berbagai klan. Aku akan membunuh manusia buah Sifeng lain kali. Undian, mulai. Pada saat ini, teriakan tua, serak, dan bermartabat lainnya datang dari monster tua panjang umur. Setelah teriakan ini, 21 sinar cahaya yang mengalir tiba-tiba muncul di udara. Mereka seperti 21 sinar pedangki. Mereka tersebar ke segala arah dan mendarat di arena. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.